Bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI hari ini terkait pembelian alutsista dengan jumlah yang fantastis. Sebelumnya Prabowo tidak menghadiri rapat dengan Komisi 1 yang sempat digelar pada Senin kemarin. Dalam rapat itu Prabowo diwakili Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Pemanggilan Kemenhan terkait dengan rencana pinjaman fantastis senilai 1,7 kuat triliun yang tercantum dalam dokumen rancangan peraturan Presiden tentang pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dalam pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemanggilan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait dengan pembelian alutsista ada Felmi Lobela dan Jurukamera David Sibarani dari gedung DPR Jakarta Pusat. Felmi sejauh ini bagaimana pertemuan antara Menhan dengan DPR? Ya Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Menhan RI Prabowo Subianto hari ini dipastikan menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan dipastikan tadi telah hadir langsung untuk melakukan rapat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Nah terkait dengan hal itu kami pastikan juga untuk rapat kali ini atau RDP khusus dengan Komisi 1 dengan juga Menteri Pertahanan dan juga dihadiri pula oleh Panglima TNI dan juga sejumlah kasat atau 3 kasat baik itu dari Angkatan Darat, Laut Meku, Darah. Ini diadakan secara internal atau tertutup artinya juga tidak diizinkan untuk dari media sendiri meliput langsung rapat terbatas ini. Termasuk juga tidak disediakan link khusus secara virtual begitu untuk dipantau langsung atau dipantau secara langsung terkait rapat dengar pendapat atau RDP dengan Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto. Nah terkait juga dengan agenda hari ini memang dipastikan adalah RDP adalah terkait dengan rencana maupun kebijakan umum dari pengadaan alat pertahanan negara atau alat sista untuk tahun 2020-2024 dan termasuk di dalamnya terkait dengan adanya wacana atau rencana dari pengadaan atau modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alat sista. Nah tadi memang sebelum memasuki ruang rapat untuk melakukan RDP dengan Komisi 1, Menhan Prabowo Subianto ini sempat berbicara terkait dengan rencana ke depannya. Tentunya akan diadakan tanya jawab begitu dengan Komisi 1 DPR RI termasuk tadi Menhan menegaskan apapun yang nantinya ditanyakan oleh pihak dari Komisi 1 DPR ini akan dijawab secara ganglang begitu oleh Menhan termasuk dengan wacana yang beredar di publik terkait adanya pengadaan dari alat utama sistem persenjataan atau alat sista di mana diketahui bahwa beberapa waktu lalu beredar draft rancangan perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan tentara nasional Indonesia atau TNI tahun 2020-2024 yang beredar di mana kebutuhan anggaran Alphan Hankam untuk rencana tahun 2020-2024 atau 2044 selama 25 tahun ini mencapai 124,99 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1773 triliun rupiah atau 1,7 kuadriliun rupiah. Oleh karena itu terkait dengan wacana tersebut yang kemudian beredar dalam bentuk perpres ini menjadi wacana yang kemudian akan dipertanyakan oleh Komisi 1 terhadap Menhan secara langsung. Terkait dengan hal ini juga sebenarnya wacana atau rapat dengar pendapat sendiri ini sudah direncanakan sejak Senin lalu namun karena ketidakhadiran dari Menhan Prabowo Subianto sendiri karena itu tanya jawab atau rapat dengar pendapat akan dilanjutkan pada hari ini tentunya dengan agenda yang sama. Dan terkait juga dengan hal itu dipastikan bahwa dari Komisi 1 sendiri dari dalam hal ini anggota Komisi 1 FND Simbelon juga menegaskan bahwa ada sejumlah pertanyaan yang harus dipaparkan atau dijawab langsung oleh Menhan ini terkait juga dengan perpres yang beredar terkait modernisasi dari alutsista sendiri kemudian apa urgensinya pengadaan alutsista tersebut harus diadakan lebih awal, 2,5 tahun lebih awal dari kebijakan sebelumnya yaitu yang harusnya diadakan pengadaan alutsista ini selama 25 tahun sekali. Apa urgensinya, kemudian kenapa harus dibentuk atau ditambahkan dalam bentuk perpres atau peraturan presiden Nah, sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan ditanyakan langsung oleh pihak Komisi 1 kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Celita. Ya, Felmi, sebenarnya agenda apa saja yang dibahas pada pertemuan kali ini? Ya, untuk agenda sendiri tentunya selain dari kebijakan dan juga strategi dan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024 tentunya seperti kami katakan tadi di awal bahwa terkait wacana adanya modernisasi alutsista yang beredar dalam bentuk perpres begitu ini menjadi kemudian bahasan utama dalam tanya jawab ataupun dapat dengar pendapat antara Komisi 1, DPR RI, dan juga Menteri Pertahanan. Oleh karena itu memang selain Menteri Pertahanan atau Menhan, Prabowo Subianto hadir pula Panglima TNI, Maskal Adi Cahyanto, kemudian juga ketiga Kepala Staf Angkatan Darat TNI juga turut hadir untuk menjawab langsung secara tegas apa kemudian urgensi dari pengadaan dan juga modernisasi dari alat utama sistem persenjataan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya juga terkait dengan pengadaan dari alat utama sistem persenjataan ini ada pun dijawab langsung atau ditanggapi langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum tadi memasuki ruang rapat pendapat dengan Komisi 1. Untuk itu kami tampilkan saat ini pernyataan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ya, kita akan paparkan rencana-rencana ke depan, tentunya akan ada tanya-jawab dan sebagainya. Ya, kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Apa rata yang anggaran yang Rp1.750.000 ini, Pak? Kok tahu kamu? Dari media, Pak. Lebih tahu kamu? Berarti semua akan dijelaskan ya, Pak, nanti dalam rapat nanti? Insya Allah akan, ya? Oke, terima kasih. Nanti ada pengen yang ada di DPR, pembinaannya sendiri, nanti bicara nanya dari mana, Pak? Ya, nanti DPR nanya saya dong. Bukan kamu. Oke, ya? Ya, terkait dengan rapat yang masih diadakan secara tertutup, kami akan terus memantau dan menantikan langsung pernyataan lanjutan dan juga hasil rapat dari Menhan bersama Komisi 1 DPR RI. Kembalikan dari studio, Jelita. Baik, Felmi, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, pemirsa, itu dia Felmi Lobela dan Juru Kamera David Sibarani dari Gedung DPR Jakarta Pusat.